Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Yanturi di channel Youtube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel Youtube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on. Ya teman-teman, jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu, semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi resikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Oke, selamat sore teman-teman. Ini adalah koin yang ketiga ya, yang saya review hari ini yaitu Oragon. Saya mau menyampaikan beberapa perkembangan ya, perkembangan yang sudah dicapai atau yang sudah dilakukan oleh pihak dev, developer dari Oragon ini ya teman-teman. Terutama sekali adalah yang saya mau sampaikan, mungkin ada teman-teman yang ingatkan dari review saya yang belakangan, yang terakhir ya teman-teman. Ini Oragon ini adalah game ya, game ini adalah token berbasis game yang mana gamenya ini nanti Anda di reward sama NFT dan NFT-nya bisa diperjual belikan. Kira-kira seperti itu. Dan dia harus lewat marketplace. Nah, saya mau memberitahu pada sore hari ini teman-teman, ini adalah satu terobosan. Jadi dari sini teman-teman kalian bisa melihat ya, jadi jangan suka underestimate kalau developer-nya orang Indonesia. Oragon ini kan devnya kan orang Indonesia juga kan ya. Nih, coba Anda baca ya di sini ya. Bagi kalian yang masih baru menonton video ini, supaya saya revieukan juga sebentar ya dari awal. Nanti saya kasih tahu ya siapa-siapa developernya. Nah, saya mau kasih tahu dulu perkembangannya ini loh teman-teman. Nah, mantap kan? Ini adalah platform marketplace NFT-nya yang sudah jadi. Nah, progresnya begitu. Jadi, setiap minggu saya akan usahakan untuk menyampaikan ya progres-progres perkembangan yang terjadi di Oragon ini ya semaksimal mungkin. Supaya kalian mengerti. Saya tahu ini di grup saya banyak juga ini yang ngambil Oragon ini. Saya juga ngambil. Karena saya lihat bagus ya kita ambil ya kan. Begitu. Oke, itu dia ya. Saya ulangi. Sepertinya nanti Anda bisa masukkan email kamu. Password, ya register lah. Seperti itu ya. Boleh pakai link Google atau Facebook. Seperti itu. Sehingga Anda bisa ya luasa lah di dalamnya. Baik main game maupun juga bertransaksi mungkin ya. Reward-reward-nya. Oke, teman-teman. Bagi yang baru mungkin masih bingung. Oragon itu apa sih bang? Jadi, Oragon ini teman-teman adalah platform game NFT generasi berikutnya. Ya, Oragon is the next generation NFT game platform in Binance Smart Chain based on Dragon Fantasy. Ya, jadi dia adanya di jaringan BC Binance Smart Chain dengan berbasis fantasy dragon. Kira-kira begitu ya, teman-teman. Nah, apa namanya? Kita coba ke... Apa namanya ini? White paper ya. White paper. White paper. Itu aja. Di situ aja mungkin lebih enak. Kita melihatnya ya, teman-teman. Nah, ini dia. View white paper. Nah, bagi kalian yang butuh yang namanya audit-audit. Ya, boleh juga lihat ini audit ya. Diaudit oleh Solidity Finance tanggal 24 Agustus 2021 smart contract-nya. Biasanya begitu. Anda bisa lihat mungkin di sini. Seperti itu. Nah, bisa ditelusuri. Setahu saya aman ya. Tidak ada masalah ya dengan smart contract-nya. Seperti itu ya, teman-teman. Tidak ada masalah dengan smart contract-nya. Seperti itu. Nanti kamu bisa cek lagi lebih mendetail. Kemudian, nah ini dia ya. Waktu itu saya belum sempat ya memberitahu komunitasnya. Social media team. Nah, ini dia belum ini. Nah, ini dia harus dikasih tahu juga ini kepada Anda. Team Oragon. Coba kita lihat dulu. Team Oragon. Bagaimana ini timnya. Nah, ini lagi loading. Nah, ini teman-teman. Jordi Tan, Giancarlo. Seperti itu ya. Nah, jadi kita lihat di sini teman-teman. Oragon adalah sebuah proyek yang dikelola oleh tim yang dari Amerika dan Indonesia. Jadi, mereka ini kolaborasi, kerjasama. Developing worldwide NFT platform and game. Jadi, mereka mau mengembangkan platform NFT dan game untuk seluruh dunia. Worldwide loh. Jadi, jangan pandang enteng. Ini karya anak bangsa tapi mendunia loh ini. Jadi, makanya saya selalu bilang kan. Jangan kalian itu underestimate sama orang-orang dari negeri kita ini. Nggak boleh seperti itu. Justru kita harus mensupport. Begitu loh. Kamu juga berkreativitas. Inovasimu mana. Orang kalau berinovasi, berkreativitas begini. Kamu juga dukung. Jangan jadi tukang puder. Tukang matain semangat orang. Nggak boleh begitu ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang mungkin terutama orang-orang yang baru bergabung nih di grup saya. Kan tiap hari nambah terus, nambah terus gitu. Heran ya. Di grup saya itu sangat-sangat tegas sekali loh saya. Ini buat teman-teman yang belum tahu grup Pahlawan Kripto, silahkan bergabung ya. Ini brand saya. Silahkan bergabung di sini. Grup Telegram boleh tttme, garis mirip, pahlawan underscore kripto. Twitternya Charles Sian, Instagram Pahlawan Kripto. Tapi please, kalau bergabung di grup saya, tolong jangan nyampah. Begitu kira-kira. Karena ada tim sniper di dalam. Ya, kita lanjut. Jadi, ada yang nanya ya. Terutama yang baru bergabung nih, Ubi-Ni Ubi juga ya. Apakah Oragon aman? Yes indeed. We are 100%. Ini 100% aman loh, bersertifikat dari Solid Define. Ya, jangan ragukan. Kemudian, how do I buy Oragon? Ya, Oragon ya, kalian bisa nanti lewat pinggit swap seperti ini ya. Teman-teman yang baru seperti ini. Pasang di sini pinggit swap seperti biasa finance. Nah, kalau mau lihat chart-nya di sini ya. Pocoin bisa. Tinggal copy paste aja di sini smart contract-nya. Nah, ini smart contract-nya di sini. Pakai exchange. Tinggal lihat di sini. Kalau saya, kalau nggak salah, udah ada ya. Nah, ini smart contract-nya di sini. Ya, tinggal Anda atur mata uangnya apa. Misalnya BUSD seperti itu. Menurut saya sih ini masih murah untuk basis game canggih begini ya. 1 dollar itu bisa menghasilkan 132 juta coin si Oragon, teman-teman. 132. Nanti mungkin potong slippage, anggaplah 120 lah gitu loh. 1 dollar menjadi 120 coin. Syukur-syukur nanti jadi 1 rupiah. Mantap ya. Kalau 1 rupiah nanti ini, 1 coin-nya si Oragon ini kan mantap. Iya kan? Begitu. 15 ribu kamu beli, tunggu-tunggu jadi 120 juta. Kan keren. Gitu loh ya. Nah, coba tadi kita lanjut di sini, teman-teman. Nah, ini burn-nya 47%. Ya, manual dan setiap ada peningkatan pertumbuhan holder ya. Coba kita cek dulu. Holdernya ini meningkat terus loh, teman-teman. Nih ya. Holdernya ini kalau Anda lihat, udah meningkat terus nih. 11 ribuan. Begitu ya. Nah, berarti interest-nya lumayan tinggi. Begitu. Slippage-nya 13%. Jangan lupa masukin. Bagi kalian yang mungkin pusing mengatur masalah slippage, tinggal titik 2 aja begini. Nanti dia ngatur sendiri. Ya. Daripada atur-atur di sini, lama banget. Nggak kelar-kelar. Numpak-numpak lagi. Ya, atur aja di sini langsung titik 0-0 gitu ya. Oke. Kemudian nanti bagi kalian yang berminat ya silahkan bergabung di grup telegramnya ya, teman-teman. Nah, ini sedikit saya cuplik lagi menjelaskan bagaimana Oragon itu bekerja. Oragon is an innovative Binance Smart Chain token that is designed for maximizing profit in the NFT game generation. Jadi, kalian di sini di-manage lah ya. Diatur oleh para developer ini. Gimanalah caranya supaya ketika kalian tuh bisa main game, tapi menghasilkan profit yang tinggi dalam bentuk NFT ya. Generasi NFT dalam game ini. Dan NFT-nya kan bisa dijual. Kira-kira kan begitu. Jadi, there is no team or central party that has to award the fees. Jadi, ini kalian bisa bermain dengan leluasa begitu. Memang player to player lah ya, seperti itu. Nah, just hold your Ragon token in your wallet and wait for the moon. Begitu ya. Jadi, tinggal beli. Tahan saja. Ya, siap-siap. Ya kan begitu tuh the moon. 1, 2, 3, 4. 1 quadrillion. Tapi kan udah dibakar 47% kan? Kayak gitu. Ya, mana tadi ini? Nah, jadi sleep page-nya tadi. Sleep page lah. White paper-nya tadi. Kita sudah melihat ya. Orang-orangnya tadi mana tadi ya. Itu ada dari dalam, ada dari luar loh teman-teman. Seperti ini ya. Nah, ini. Ya, Oragon tokenomics gameplay. Seperti itu roadmap-nya. Nah, ini roadmap-nya. Perhatikan teman-teman. Yang udah di checklist. White paper sudah ada. Quartal 3. Nah, ini sementara on the way. Tadi saya sudah lihat di, apa namanya ini? Di Twitter ya. Di Twitter-nya tadi sudah ada pemberitahuan bahwa on the way ya. On the way ke CMC dan CoinMarketCap. Nah, ini timnya teman-teman. Ya. Jordi Tan. Kemudian ada Giancarlo. Nah, ini kayaknya yang dari Amerika. Giancarlo ya. Daniel. Ini dari tampangnya ya. Ini mungkin dari luar ya. J. Gunawan. Ini pasti dari Indonesia. Taysia. Ini pasti Indonesia. Jordi Tan. Ini Indonesia mungkin. Tapi orang Chinese mungkin begitu ya, teman-teman. Jadi ya mantap kan kolaborasi antarbangsa begini ya. Jaguan-jaguan dari, apa? Jaguan-jaguan game mungkin ini ya. Dari, apa namanya, dari luar. Begitu. Ini CEO-nya. Ini co-CEO. Berarti ini wakil ya. Begitu. Kayaknya dari luar adalah direktur dan wakil direktur. Seperti itu. Orang keuangannya Indonesia. Ini orang technician. Teknologinya mungkin, teman-teman. Begitu ya. Nah, nanti silahkan bergabung. Nah, ini karena USA dan Indonesia. Ada juga grup-grup dari USA, Turki, Jepang. Ya, macam-macam. Ini tinggal tunggu waktu meledak aja ini, teman-teman. Kalau udah begini ya. Begitu. Karena kan ini sementara lagi menunggu beberapa hal yang mereka sudah buat di roadmap-nya. Kan begitu ya, teman-teman. Nah, seperti ini. White paper sudah. Ini tinggal kuartal 4. Ya, jadi sementara ini ya. Ini. Nanti mungkin bulan depan ya. Bulan depan mungkin sudah. Ya, sudah di sini lah. Websitenya mungkin akan di-update. Seperti itu. Marketplace launching. Nah, tadi udah itu ya. Teman-teman. Marketplace launching. Yang ini ya. Nah. Mantap lah ya. Begitu. Ya, teman-teman. Saya mau menyampaikan bahwa segala sesuatu ada prosesnya. Nggak bisa langsung main srapsup-srapsup. Kamu beli. Apa namanya. Kamu beli tokennya sekarang. Tiba-tiba besok sudah terbang sampai puluhan ribu persen. Selalu memiliki cara berpikir. Developer ini butuh waktu bekerja. Kalian beli tokennya. Ya, seperti itu ya. Dan mereka butuh dana juga. Dan mereka butuh waktu untuk bekerja. Seperti itu. Apa yang harus dilakukan oleh para holder? Pertama, sabar menunggu. Yang kedua adalah berdoa supaya lancar proyek-proyek mereka. Yang ketiga, ya saling menguatkan sama-sama holder. Begitu. Jangan saling makan, saling merendahkan, saling mematakan. Nggak boleh begitu. Harus saling mendukung, ingatkan sama-sama lain. Begitu. Harus brotherhood. Kalau di grup saya, begitu saya ajarin. Jadi, kalau kalian mau masuk, silakan. Oke. Coba kita lihat. Ini beberapa senior-senior saya yang sudah mereview-mereview Oragon ini. Oke. Mantap. Gitu. Luar biasa, ya. Seperti itu. Nah, tuh. Gitu. Banyak loh yang sudah mereview. Jadi, ya sangat diapresiasi, ya. Oleh kalangan seperti kami, influencer ini, teman-teman. Nah. Begitu. Oke. Nah. Banyak sekali loh ini yang sudah mereview-nya. Seperti itu. Ada yang sudah live ama sekalian. Hmm. Hmm. Nanti yang dari pahlawan kripto mungkin menyusul nanti. Ya. Begitu. Tunggu aja. Nah. Ini jagoan profit. Oke. Ya. Nah. Sudah banyak banget loh ini mereview. Jadi, ya. Kalian, ya. Perhatikan lah, ya. Tentukan sendiri dan nilai sendiri. Seperti itu. Ada juga dari luar loh ini. Ali Snake Borshit. Waduh. Seperti itu, ya. Oke. Saya rasa cukup sekian, ya. Intinya adalah mereka progres terus. Mereka berjuang terus. Doakan dan dukung. Oke, teman-teman. Segitu aja, ya. Progres Oragon yang saya sampaikan pada saat ini, pada sore hari ini. Nanti kita akan lihat minggu depan apa lagi progresnya. Doakan aja supaya lancar semuanya. Oke, teman-teman. Sampai jumpa pada konten berikutnya. Ingat, orang sabar cuannya besar dan see you at the top.